Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Agak beda ya guys, mata ini guys Ini bengkak nih guys ya Kemarin main sama anak Terus kena ini ya guys ya Kena balang gitu kan Jadinya seperti ini Jadi bengkak Ini baru sehari Ya dua harian lah teman-teman Jadi ya gak apa-apa kan Oke it's okay gitu kan Tapi gak sakit ya guys ya Cuman pas awal-awal aja pas sakitnya itu Tapi sekarang udah gak sakit Mungkin beberapa hari lagi Mungkin bisa kempes Mungkin seperti itu Oke Dan kali ini kita akan traksi sebuah video Ya guys ya Daripada Ustaz Samsul Debat Kita mengaji kembali bersama Ustaz di Malaysia ini ya guys ya Dan apa yang disampaikan kali ini Jom kita simak bersama Kita ngaji bersama Semoga kita mendapatkan Kebaikan-kebaikan di dalam video ini Jom kita simak videonya Let's go Orang biasa bangun tanya Eh pukul berapa dah Dia lain Dia tanya Eh hari apa dah Dia tanya hari apa dah Ada seorang kawan Alhamdulillah dia dah berubah dah Belum belajar tinggi dah sekarang ni Sampai ke luar negara Dah jadi doktor dah Buat PhD Syak ya Dia dah tak tidur dua hari lagi dah Jadi Setiap yang Allah perintahkan tu Kita sabar untuk tak perintah Allah Contohnya Naik kereta pergi mana Nak pergi Melaka Daripada Perak, Nangi Melaka Dah berjalanan Allah Allah Bang dah hazan dah bang Itulah tu Jom kita singah Nak singah tu Kena sabar tu Kan bukan senang Malah sana nantilah Nanti akan kat sana Kita carilah tuas bayang tu Nampak tak Jadi maknanya sabar Untuk tak perintah Allah Kedua Sabar meningalkan larangan Allah Pun kena sabar Bukan senang Kita datang-datang ke masjid Dekat-dekat duduk Di bawah kemah Di kedua itu Nampaklah dua orang Tiga orang ni Duduk Orang perempuan Tengah berbuat Kau tahu tak Dengar-dengar Si imam tu lah Imam kita tu Kenapa dengan imam kita Tengah cerita-cerita So seorang ni datang pun Tenggur Nampak Meninggalkan larangan Allah Dia buat apa Tak baik tau Ngumpat-ngumpat Pasal orang Kita cakap Langsung kita pula Kena sound Ah macam kau tu Baik sangat Haa kena-kena Haa Jadi macam mana tu Haa yelah 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 Apa cerita Sambung lah Mana habislah sabar Dia tadi Dia kata Memang betul Aku ni bukan baik sangat Tapi anggaplah ni Usaha aku Untuk menjadi baik Saya kata Takap Ya Sabar untuk meninggalkan Dan yang ketiga Sabar dengan ujian Dan dugaan Yang Allah datangkan Kepada kita Cantik dipandang Bulan mengambang Bulan mengambang Orang di awan Kalau dah hidup Namun ni orang Takkan lari Daripada ujian Dan dugaan Tentu ada ujian Tentu ada dugaan Ya Jadi Maknanya Kita lihat Bahawa menjalankan Perintah Allah Dan menjauhi larangannya Semuanya Bernilai pahala Yang merupakan Sesuatu yang mampu Membuat hati kita Menjadi bahagia Dan sentiasa Berada di dalam Keadaan tenang Dalam mengejar Nak menggapai dunia Dan menggenggam Akhirat ini Sebagai manusia Kita mestilah Memperbanyakkan Perbuatan Yang menatangkan Pahala kepada kita Jauhilah larangan Allah Nascaya kita Akan hidup Dalam keadaan Tenang dan bahagia Apa lagi Memperbanyakkan Rasa syukur Dia dalam hidup kita Kan Surah Ibrahim Ayat yang ketujuh Kalau kamu bersyukur Aku akan lipat gandakan Tapi kalau kamu kufur Azab ku amatlah Pedih Kita kalau tengok Nikmat-nikmat Ini tengok Daripada kecil Pertama Benda yang paling simple Apa dia Syukur Banyak-banyak Dalam banyak-banyak Makhluk Dalam hidup ini Ada dua makhluk Satu makhluk hidup Satu makhluk mati Syukurlah Allah Tak pilih aku Jadi makhluk mati Contoh mejo Makhluk mati Tiang Makhluk mati Mikro pun Makhluk mati Malingkan kita on Dia on Ataupun tak hidup Aku dah on Kan saja Makhluk hidup Pula ada tiga jenis Syukur Alhamdulillah Allah tak jadikan Kita tumbuh-tumbuhan Bayang Lahir-lahir Jadi robong Lahir-lahir Jadi timun Lahir-lahir Jadi berdurian Dahlah Durian Musangking Musim durian Sudah habislah kita Kena paruk Kena pakuk Kena makan Sudah kena lempar Allah tak pilih Kita jadi tumbuh-tumbuhan Kalau jadi robong Masa kenuri Masa lemak cili api Nak masuk robong Contoh Kedua Allah tak pilih Kita jadi tumbuh-tumbuhan Allah tak pilih juga Kita jadi binatang Bayangkanlah Lahir-lahir kangaroo Meloncik Ke Australia Ataupun lahir-lahir Jadi Binatang yang tak berapa Semengah Contoh Jadi binatang-binatang Yang hidungnya mancung Namanya Bab satu Teringat saya Datuk Ismail Kamus Babi lah Babi Kau tak faham Bab satu Datuk Ismail Kamus Dia beritahu Ke anak-anak dia Pada satu hari tu Arwah ni Kenapa Anak babi Jalan menunduk Dia kata Jadi jawapan dia Sebab dia malu Mak ayah dia babi Wahal dia pun Babi juga Ada Tengah Kita ingat pulak Bayang Allah tak ciptakan Kita jadi binatang itu Allah tak ciptakan Kita jadi kambing Bayang kambing Asal Hari-hari korban Dia dah cemas Dan kandang Kita jadi lembu Pun cemas Habislah kita Raya korban Dah sampai Dekat dah ni Dekat dah ni Dia pun bincang sama Dalam kandang tu Kita tinggal dua ekor Dalam ni tau Kau daging banyak Aku rasa mesti Engkau kena tahu ni Yang daging banyak Pula cakap Aku rasa engkau Sebab aku dengar Tuan kita ni Suka yang tulang-tulang You Kudus Yang dia tak tahu Tahun tu Buat besar sikit Dua-dua ekor Kena seboleh Banyak cerita Kan Jadi Mana kata Allah Tak jadikan kita binatang Tapi Allah Jadikan kita Manusia Kena syukur Dahlah jadi Manusia Jadi manusia Umat Nabi Muhammad Pula tu Hebat dia tu Masya Allah Kita cuma fikir Kadang kita tengok Ulat ni Ulat ni Aduh geram Tengok Eh kata Itu semua makhluk Allah Tapi Allah Pilih kita jadi Manusia Dah kena pilih Sombong pula Kan Dahlah manusia Umat Nabi Muhammad Sebab apa Hebat dari umat Nabi Muhammad Banyaklah kelebihan Akhirat nanti Allah beri keutamaan Bagi umat Nabi Muhammad dulu Untuk dibicarakan Apa semua Ditanya-tanya Sebelum umat Lain Semua kemudian Nabi kita akan pegang Panji liwat ulham Yang mana para Nabi Dan rasul-rasul Yang lain Semua akan bernaung Di bawah panji-panji Yang sama Yang mana Nabi kita Yang memegang panji itu Nampak tak Hebat Dahlah umat Nabi Muhammad Umat akhir zaman pula tu Kenapa pula Umat akhir zaman Umur tak panjang Amal sikit Pahalanya besar Wah Itu dia Masya Allah Dan Nabi pernah sebut Bila sahabat tanya Siapa yang paling kau rindu Ya Rasulullah Aku paling rindu Umat akhir zaman So sahabat kata Apa cer Kami yang ada Kat depan kau ni Takkan kau tak rindu Apa yang kau sibuk Rindu sangat Umat akhir zaman Macam mana Aku tak rindukan mereka Mereka boleh taat Kepada Pintah Allah Dan kepada aku Dengan tahap Tidak sekali pun Mereka berpeluang Memandang wajah aku Tengok Nabi Muhammad Allah Tuh lah Hebat Apa dah lah Umat Nabi Muhammad Akhir zaman Kep Malaysia Pula duduk tu Bayangan lahir-lahir Kat Palestine Umat Islam Bayangan jadi Umat Islam Duduk dekat negara-negara luar Tak sama Layanan dia Contoh Di Uyghur Di China tu Coba tengok Apa jadi Nak puasa pun Kerajaan dia letakkan Wajib Buka kedai Hari bulan puasa Di kotak Tarik balik lesen Tak sama Lepas tu Adalah askar berkawal Dekat depan-depan masjid Tiada solat Jumat hari ni Tak sama Merayu-rayu Orang tu nak masuk Nasibah Jumat Dia tak bagi Sebab tak Itu sebab saya kata Bertuah dah lah Duduk Malaysia Kan Dekat perak Macam tu kan Iya Iya tu tu kan Nak-nak pula Kita rasa sangat beruntung Selepas pilihan raya ni Sebab apa Rasa beruntung Sebab kita tak tahulah Betul ke kita pilihan raya Ada yang macam Tak percaya Kita dah pilihan raya Sebab macam Tak tahulah Nak kata menang ke kalah Tak tahulah Yang menang Rasa macam kalah pula Dah yang kalah pula Tiba-tiba rasa macam menang Orang tu Pangkah orang ni Sebab tak nak dia ni Orang ni pangkah ni Tak nak dia ni Dua-dua dapat Nak cakap apa Tu yang cakap tu Kuasa Allah Nak kata apa Kita mampu Mengancang Nak cakap apa Kita bantai lah Pilih barang Nak yang ni Tak nak ni Tak tahu pula Dapat free gift Faham Tak tak faham lagi Dah banyak analogi Aku bagi dia ni Itulah tuan-tuan Asyad tuan-tuan Banyak Banyak yang kita Boleh pelajari Dalam pilihan raya Kali ni Pilihan raya dulu Ramai orang menung Kali ni orang heran Berkerut muka Nak memikir Dua minggu Dihamun ni kawan tu Dihamun ni kawan tu Dua minggu Sepanjang tempoh Berkempen Habis Sahabat Nak cakap apa Nak cakap apa Tuan-tuan Allah tunjuk Tuan-tuan Dekat kita ni Takkan kita tak belajar Kita ni kena Mempelajari Ambil hikmah Di sebalik Setiap yang berlaku Itu Dan berapa banyak Sekarang ni Allah ta'ala tunjuk Betapa umat Islam Ini perlu Bersatu hati Betul Betul sekali Iya tuan Tapi ya Kan Saya bukan nak cerita politik Dia kan Bukan cerita politik Kita cerita tentang Sikap Manusia Allahumma salli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesai videonya Dan itulah tadi ya Saya bertuah Dan beruntung Kita tuh Ya kan Kalian-kalian semua Lahir di Malaysia Ya kan Dan saya juga Beruntung Lahir di Indonesia Tidak lahir Di tempat-tempat Di luar sana Yang memang Islamnya itu Adalah minoritas Seperti itu Jadi kita adalah Orang yang beruntung Karena kita berada Di Nusantara ini ya Masya Allah Allahu Akbar Itu yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat tadi Dan beruntungnya lagi Kita diciptakan oleh Allah SWT Sebagai manusia Sebagai umat Nabi Muhammad Dan juga Umat akhir zaman Masya Allah Allahu Akbar Yang mana ketika kita Islanya melakukan Sedikit kebaikan Pahalanya menjulang tinggi Ya kan Macam Apa Kalimat yang Rasulullah SAW Ajarkan Kalimat Khafifat Thakilat Jadi dua kalimat ini Sangat-sangat ringan Diciptakan Di dalam lisan kita Tetapi Ya kan Berat dalam timbangan Dan juga Dicintai oleh Allah SWT Dan Apa ya guys ya Kita tuh Kayak Orang yang Sangat-sangat beruntung Dimana Rasulullah SAW Mengatakan Kata Ustaz Syamsul Debat tadi Bahwasannya Rasulullah itu Rindu Dan sangat rindu Kepada orang Akhir Zaman Kepada umat Akhir Zaman Umat Nabi Muhammad SAW Yaitu kita-kita ini Yang mana kita Tidak memandang Rasulullah Ya kan Tetapi kita Cinta kepada Rasulullah SAW Allahu Akbar Jadi Di dalam hadis Juga disebutkan Tuba Liman yarani Wa amanabi Thumma Tuba Wa tuba Wa tuba Liman la yarani Wa amanabi Kata Rasulullah SAW Beruntung Orang yang Beriman Kepada aku Dan berjumpa Denganku Ya kan Jadi beruntung Dan beruntung Dan beruntung Liman la yarani Dia tidak melihat Rasulullah SAW Tapi dia beriman Kepada Rasulullah SAW Yaitu kita semua ini Kita tidak nampak Kita tidak bisa Memandang Rasulullah Akan tetapi Kita cinta Kepada Rasulullah Serantiasa Bersolawat Melakukan Apa yang diajarkan Oleh baginda Nabi Muhammad SAW Dan itulah Yang disampaikan Oleh Ustaz Salam Sulubat Tadi Dan juga Di dalam hadis Disebutkan Bahasanya kita ini Adalah orang yang Sangat-sangat Beruntung Sekali Masya Allah Allahu Akbar Semoga kita Tetap istiqamah Dalam kebaikan Istiqamah Dalam menciarkan Agama-agama Islam Sehingga Banyak orang Yang ikut Dengan kita Ikut Melakukan Kebaikan-kebaikan Tentunya Itu adalah Kunci Agar Supaya kita Mendapatkan Pahala yang Sangat banyak Amin Insya Allah Oke itu dulu Videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau Dimaafkan Saya pamit untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax